Intro Acara ini didukung oleh Desa P, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Kalau kita lihat, histori atau sejarah pendataan desa, memang dimulai dari potensi desa. Makanya kita perlu melihat sebetulnya di dalam potensi desa itu seperti apa. Jadi semuanya berkembang, semuanya berkembang, termasuk kuesoner potensi desa, itu baik isinya maupun strukturnya, strukturnya semuanya itu berkembang. Nah misalnya, contohnya, supaya kita punya bayangan, itu paling tidak sejak 10 tahun lalu, itu bahkan podes, potensi desa, itu dibedakan antara kuesoner level desa, kuesoner level kecamatan, dan kuesoner level kabupaten. Perlu kita cermati bahwa level terbawah kuesoner itu adalah desa. Nah mengapa ada kecamatan? Itu terutama untuk fasilitas yang adanya di kecamatan. Makanya kemudian ada kuesoner kecamatan itu isinya kondisi puskesmas. Kemudian kuesoner kecamatan itu isinya adalah bagaimana lembaga di level kecamatan. kuesoner kabupaten itu apa? Misalnya, museum. Kalau museum itu ada di desa, maka dalam sudut pandang ini, dia adalah kuesoner kabupaten. Karena dia dipakai untuk banyak kecamatan. Puskesmas dipakai untuk banyak desa. Jadi, tidak cocok disebut itu sebagai kuesoner desa. Seharusnya, itu pun punya konsekuensi pada pengukuran. dan memang dulu seperti itu, yaitu desa yang ada puskesmasnya, itu kemudian ukurannya tinggi. Padahal sebetulnya puskesmas itu layanannya sekecamatan. Maka kemudian muncullah antara lain konsekuensinya ide dipedakan kuesoner level kecamatan dan desa. Ini kita lihat kuesoner level desa. Itu seperti ini. Nah itu, apa bedanya dengan SDGs jadi terasa? di SDGs misalnya, poskes desk itu bisa melayani berbagai RT. Tapi di dalam kuesoner SDGs kita perlu mengetahui poskes desknya ada di RT mana. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati.